Sebelum menanyakan, saya ingin mengklarifikasi ucapan Saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan, mungkin dikantarkan. Keberatan yang mulia, keberatan yang lain. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini, itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaan yang mendasar adalah kepada Saudara Ahli, adalah satu perdebatan yang berujung dalam pesawat hukum. Ketika kita mencari keadilan dan kepercayaan hukum. Kita tahu al-andalah adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahwa betul putusan 90 itu problematik, kalau dilihat dari pesawat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas sekali. Pertanyaan saya kepada Saudara adalah, ketika Saudara menginginkan mahkamah ini lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki, pertanyaannya sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan ini? Kita tahu dalam pesawat hukum, persoalan keadilan dan kepastian hukum itu sesuatu yang sulit dipertemukan, tapi ketika kita dihadapkan kepada kasus yang konkret, menurut Saudara, apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tak berujung, atau kita harus mengakhirinya dengan sebuah kepastian hukum? Ini pertanyaan saya.